Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan semua dimanapun kalian berada saat ini Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Pada video kali ini saya mau berbagi sedikit tips Tentang cara membersihkan atau menguras dispenser Supaya tidak merusak bagian-bagian yang pentingnya Oke teman-teman semua ya Kita saksikan videonya ya sampai tuntas Dan jangan lupa di klik dulu like-nya dan komen-nya silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini Dan tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan di klik dulu Dan jangan lupa juga loncengnya dibunyikan untuk pemberitahuan apabila ada update video berikutnya Oke teman-teman semua silahkan selamat menyaksikan Oke teman-teman ya Seperti ini ya Dispensernya seperti ini Dan langkah awal Ini secara membersihkannya ya Bagian-bagian mana yang harus diperhatikan Jangan sampai merusak sama komponen yang ada di dalam ya teman-teman ya Jadi disini ada komponen yang tidak boleh Kena air ya Hilang kapal kita cuci dulu ya Bagian-bagian luarnya ya Atau di Masih dulu dengan air Disiram dulu dengan air ya teman-teman ya Yang penting basah aja gitu ya Seperti ini ya teman-teman ya Karena teman-teman ya Kalau ada bagian Nanti ya Ada bagian yang tidak boleh kena air Yang nantinya akan merusak juga Dan akan mematikan komponen tersebut ya Nah seperti ini ya Oke dibersihkan dulu Dan selanjutnya Sediakan ini apa namanya Tempat Untuk Tempat detergen Dan kasih air sedikit aja Seperti ini ya Ya seperti ini cukup segini juga Dan dikasih sedikit loh Silahkan teman-teman Kalau mau detergen apa juga ya Yang penting detergen jangan Yang Apa namanya Yang Yang terlalu harum ya Nantinya takut detergennya masuk ke bagian dalam Dan bisa Bisa Ini ya sama akhirnya nanti Harum juga Nah ini sampai disini pakai syairan mama lemon ya Nah ini Nah sedikit aja ya Seperti ini Masa banyak-banyak Dan gunakan lap Lap yang Dari bahan Lembut ya Ini bekas kaos kaki teman-teman ya Nah apa-apa Yang penting lembut aja ya Bahannya Nah kalau yang kasar Nantinya bisa Ini tergores ini ya Bagian-bagian bodinya Pertama dicabut dulu ini Bagian atasnya Dibersihkan dulu ya Nah seperti ini Kita bersihkan Kemudian Bagian bodi-bodi ininya dulu ya Teman-teman Bagian luarnya dulu nih Ini juga bisa dicabut Dibersihkan Gua ini udah kotor ya Seperti ini Kita bersihkan ini ya Ya lumayan teman-teman ya Perluatan yang ada Sebelum kita membeli dengan yang baru Kita rawat Seperti ini ya Ini dibersihkan ya Ya teman-teman ya Sambil nonton Sambil di klik dulu ya Like-nya Dan komenternya juga Silahkan ditulis Tentang Isi video ini ya teman-teman ya Silahkan ditulis komentarnya Dan juga Tombol subscribe-nya Yang masih merah Silahkan di Klik dulu ya Dan dimunyikan juga loncengnya Nah ini kan udah Dekil ya teman-teman ya Jadi Bersihkan lagi nih Nah seperti ini ya Maaf saya nih Apa namanya Tutorial nih Di dalam WC Ini teman-teman ya Ini juga nih kambangnya Harus nih Dibersihkan ya Bagian solokannya ini juga Tidak bersih ya Dan bagian bawahnya juga Dikasih sabun Kalau ini misalnya udah diperkirakan ya Sudah cukup ya Bersihnya nih Kita Siram ya teman-teman ya Dibersihkan Walaupun Dispancarnya Udah lama Gini teman-teman ya Kalau kelihatannya bersih nih Dan kelihatannya Indah Nah ini harus dijaga Kebersihan ya Dispenser Sebab Dispenser adalah Tempat minuman kita Keluarga kita Sehari-hari ya teman-teman ya Dia harus bersih Seperti ini ya Dan juga ini juga Dibersihkan Oke Dipasarkan juga Gak apa-apa ini Ini harus pas ya Masangnya Harus masuk Lalu diputer Ini kan Masuk Baru diputer Nah itu kan Menjaga ini ya juga ya Nah kalau misalnya Ini udah cukup ya Kira-kira Sudah cukup Terus misalnya Teman-teman mau Mau dibersihkan Bagaian dalamnya Misalnya ya Kalau mau Ini bagian dalamnya Kalau mau dibersihkan Ini ya Ini bisa dibuka aja ya Ini dua Baujang ini Baujang dibuka Terus diperhatikan Nanti ada rangkaian Yang tidak boleh Kena air Yang kayaknya Yang mana ya Nah ini dibuka dulu ya Baunya Untuk Untuk membersihkan Bagian dalamnya Ini juga gak apa-apa Yang penting Teman-teman ya Jangan sampai Ini bagian atasnya Ini bagian rangkaian Ini Yang atas Ini Kena Kena air Karena ini Adalah Rangkaian Lampu Yang ada IC-nya juga Ini Jadi ini Jangan sampai Kena air Yang ini Yang ini Yang ini Jangan sampai Kena air Kita ada rangkaian Elektroniknya Rangkaian lampu ya Kalau bagian-bagian ini Boleh Silahkan aja Di Ini ya Disiral Seperti ini Boleh ya Nah ini Biar Bersih ya Teman-teman Ini ya Bagian atasnya Dan Di bawah Teman-teman ya Di bawah sini Ada bagian untuk Membuang airnya Teman-teman ya Yang masuk ke dalam Nih Ini kan disini ada Lobang ya Teman-teman Teman-teman ya Ada lobang ini Lobang buangan ini Untuk muras ya Dicabut aja Itu utupnya Teman-teman ya Tutupnya Dicabut Ini untuk mencabut Ini ya Nah seperti ini ya Tutupnya ini Tutup karetnya Dicabut Jadi supaya Airnya itu Yang di dalam Keluar ya Teman-teman ya Duh Keluarkan airnya Nah ini Boleh Berulang-ulang ya Air yang Masuk ke sini Boleh berulang-ulang Dikasih Terus-terusan Di ini ya Dikuras Supaya airnya Terus-terusan Keluar Terus-terusan Terus-terusan Keluar Jadi bagian dalamnya Itu benar-benar bersih Nasib-sib Ini ya Boleh kita lakukan Berulang-ulang Ini supaya Ini ya Apa namanya Tank yang ini ya Penampungan air Yang ini Supaya bersih Ini jangan dulu Ditutup ya Ininya jangan dulu Ditutup Terus Benar-benar kering dulu Dan ya Kalau udah ya Teman-teman ya Kalau udah nih Kita Tutup lagi ya Bagian ininya Tutup lagi Kalaupun ini Misalnya tidak Dicuci Bagian dalamnya Gak apa-apa Ini Walaupun tadi Ini diperlukan Kalau untuk mencuci ya Perhatikan tadi Rangkaian yang tadi Yang di atas Jangan sampai Kena air Karena itu bisa Lusak rangkaian Aisinya Yang ada di Bagian belah Dalam Di sebelah Atas Kiri Atas kiri Oke Semacam ini Teman-teman ya Ini kalau udah Ini dikasih Raut Semua Beres begini ya Dibiarkan aja dulu ya Kira-kira Setengah jaman lah Teman-teman ya Atau kalau Misalnya di luar ada panas Boleh Dicuci aja Dijemur aja Di luar ya Supaya ini Bener-bener kering Teman-teman ya Bener-bener kering Dan ini Tutup belah Bawah Jangan dulu Ditutup ya Bagian ininya Jangan dulu Ditutup Cara Menjemurnya Nggak usah Di Nggak usah Di Gini aja Jangan usah Gini aja Badan begini juga Ini tutupnya Dan kalau Dijemur Di luar Teman-teman ya Teman-teman Harus ada Harus ada Apa aja lah Tutup ini Gak takutnya Ada kotoran Kesini masuk Ada binatang Ada apa ya Kalau dijemur Di luar Terus ditutup Begini ya Pakai tutup Begini ya Makanya Yang ngejemurnya Begini aja Dibendiriin Begini ya Ininya Tutupnya Jangan dulu Ditutup Ini Bawahnya Jadi pakai Tutup Tutup Apa aja Yang penting Bisa nutup Ini aja Begini Kalau tidak Pakai plastik Pakai apa Kalau saya Biasa menggunakan Ini Ini caranya Ini Sampai kering Sampai bener-bener Kering Kalau udah kering Nanti ya Kalau udah kering Ini baru Dikutup lagi Saya belum Disi air Sebelum Disi air Ini ya Tempat ininya Dikutup lagi Ini Ditutup kesini Ya Garah ini Oke Seperti ini ya Nah itu ya Ini Penjemuran harus Pakai Nah seperti itulah Teman-teman ya Nah seperti itulah Teman-teman ya Cara Menguras Dalam Despecial Dalamnya ya Cara menguras airnya Atau membersihkan Tempat airnya Dan juga bagian Bodinya juga ya Supaya benar-benar Bersih Itu Sekali lagi Mudah-mudahan video ini Dapat bermanfaat Untuk semua Penonton Dan jangan lupa ya Diklik Like-nya dan komen-nya Silahkan tulis Di kolom komentar Dan tombol subscribe-nya Silahkan di Klik juga Dan juga Loncengnya Dibunyikan Oke teman-teman semua ya Selamat Selamat tinggal Dan selamat Berjumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb